Pada beberapa awal, abad sebelum masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leucipus dan Democritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Democritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi yang disebut atom. Terima kasih telah menonton! Teori Atom J.J. Thomson Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokan menuju ke arah gutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Teori Atom Rutherford Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen menembakkan partikel A, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel A tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun, ada sebagian yang mengalami pembelokan, bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan model Atom Rutherford, model inti di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat, pejal, dan masih bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Teori Atom-Bor Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit, planet-planet mengitari matahari. Teori Atom-Mekanika Kuantum Pada tahun 1924, Louis de Bordley menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Hainsberg mengajukan asas ketidakpastian Hainsberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!